Hai guys, welcome back lagi to my youtube channel bersama dengan aku, Yusriel Kim Eh by the way, yang mau nonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya Dan mungkin ada-ada kalian yang lagi dalam kondisi yang baik-baik saja, lagi putus asa mungkin Apapun itu, keep fighting guys ya, don't give up Ingat, di dunia ini gak ada yang mustahil, nothing impossible Well, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas diperbincangkan Dan of course, sangat semangat untuk dilewatkan Jadi, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja subscribe channel youtube ini sekarang juga Dan tanpa banyak cincau-cincau lagi, yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya Well guys, langsung saja kita mulai dari berita pertama Nah, di berita pertama ini, kita akan membahas dulu tentang dimanakah Kim Garam sekarang Apa sih yang diakukkan oleh Kim Garam, dan apakah dia akan kembali lagi ke industri riburan Yuk, mari kita diskusi bareng-bareng Semua tahun, aku yakin kalian semua udah pada tau bahwa Kim Garam sebelumnya dituduh Telah mengintimidasi teman sekelasnya, baik itu secara verbal dan juga secara fisik Rumor mengenai dirinya yang menjadi pengganggu ini mulai keluar Disaatnya diumumkan menjadi bagian dari leserapim Sebagai tanggapan, Soul Music itu menyatakan bahwa tuduhan itu dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik dari Kim Garam Dan sebenarnya Kim Garam juga adalah korban intimidasi selama sekolah Namun kemudian pada tanggal 16 Mei, foto yang tampaknya merupakan dokumen rasmi dari rapat Komiti Kekerasan Sekolah yang melibatkan Kim Garam sebagai pelaku muncul Dokumen itu juga muncul bersamaan dengan bukti-bukti tambah lain Dan pada hari yang sama, Hai pengumumkan bahwa mereka sedang melakukan tindakan hukum terhadap pindah tersebut Dan juga mempertahankan tentang pendirian awal mereka untuk mempertahankan Kim Garam Kemudian barulah pada tanggal 19 Mei, ada seseorang yang diduga sebagai korbannya Kim Garam Itu diwakil oleh perwakilan hukum, mengklaim bahwa mereka dipaksa pindah sekolah dan juga menjalani konseling Dikarenakan apa yang dilakukan oleh Kim Garam dan juga teman-temannya semasa sekolah Dan satu hari setelahnya atau tepatnya pada tanggal 20 Mei, Soul Music mengumumkan bahwa Kim Garam akan berhenti dari aktivitas leserapim Dikarenakan tuduhan yang sedang berlangsung Dan pada akhirnya setelah Kim Garam ini atas dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Kim Garam itu dinyatakan keluar dari leserapim Dan tidak hanya keluar dari leserapim saja, tapi Kim Garam juga meninggalkan hype label Setelah itu di tanggal 10 Agustus, Kim Garam membuat pernyataan publik pertamanya sejak kepergiannya melalui postingan di akun Instagram temannya Kim Garam membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah terlibat dalam penyerangan fisik, pemindahan paksa sekolah, merokok, minum, ataupun intimidasi Kim Garam juga membahas bagaimana tindakan disipliner yang dia terima dari Komite Kekerasan Sekolah Menjelaskan bahwa dia juga telah mengkomprontasi teman sekelasnya yang bernama Yu Yang mana Yu ini telah menyebarkan gosip dan juga membagikan potensi soal lain yang tidak pantas Kepergian Kim Garam dari leserapim menggarisbawahi maraknya skandal intimidasi di industri musik K-pop Bullying, masalah yang ditemukan di berbagai sektor Sangat penantang di dunia K-pop yang sangat kompetitif dan juga penuh dengan tekanan Setelah skandal itu, Kim Garam juga menghilang dari pandangan publik Menimbulkan pertanyaan dari para netizen tentang apa yang lakukannya sekarang dan dimanakah keberadanya sekarang Meskipun belum ada pengumuman ataupun statement resmi yang dirilis Yang disebutkan kembali ke sekolah Namun yang paling kita takutkan di saat Kim Garam kembali ke sekolah adalah tentang bagaimana intimidasi yang mungkin akan didapatkan oleh Kim Garam Karena sebelumnya itu ada sebuah postingan yang mengungkapkan foto sebuah meja Yang mana meja ini diduga miliknya Kim Garam Dan di atas meja itu ada namanya Kim Garam Kemudian ditutupi dengan kata-kata yang kotor dan juga kasar Ya memang kita nggak tahu kapan foto itu diambil Tetapi tentu ini juga menyoroti bagaimana dampak lain Yang mungkin dihadapi Kim Garam dikarenakan kontroversi itu Tapi kita doakan saja semoga Kim Garam pas saat bersekolah Tidak mendapatkan hal-hal yang buruk atau bahkan menjadi korban intimidasi dari teman-temannya yang lain Dan meskipun sekarang Kim Garam tidak lagi menjadi bagian dari laser apim Kim Garam masih punya penggemar Dan bahkan penempat Kim Garam juga lumayan semuat aku Di tahun lalu misalnya untuk memperingati hari ulang tahunnya Kim Garam Penggemar dari Kim Garam yang ada di Korea dan juga internasional Sudah menyewa iklan papan display elektronik Dari pukul 06.00 hingga pukul 0.00 Dan lokasinya itu berada di sebuah gedung yang terletak di Gangnam Dero, Gangnam Gusul Kemudian seperti yang aku pantat-pantat juga dari media sosial Banyak banget dari fans yang ingin melihat Kim Garam ini untuk kembali berkarir Banyak yang menyayangkan yaitu berhenti menjadi idol Dan berdasarkan analisa aku secara pribadi ya Keinginan Kim Garam untuk kembali ke industri hiburan juga ada kok Hal itu dapat kalian lihat dari bagaimana usaha Kim Garam untuk mengklarifikasi segalanya Meskipun Kim Garam ini juga mendapatkan banyak kritikan dari publik Korea Dan untuk sekarang Kim Garam memang sedang fokus ya pada pendidikannya Di internet banyak kok foto-foto dari Kim Garam dengan seragam sekolah yang sudah tersebar Lantas gimana kah kedepannya akankah Kim Garam akan kembali lagi ke industri hiburan? Bagaimana kah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar Lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua Kita akan membahas tentang YG Entertainment Yang kedapatan menurunkan harga untuk tiket konser Blackpink di Allegiant Stadium Lah kok bisa gitu? Kok diturunkan? Apa alasannya? Baru saja muncul berita bahwa YG Entertainment Kedapatan menurunkan harga untuk tiket konser Blackpink Di salah satu stadium yang ada di Amerika Serikat Tepatnya adalah di Allegiant Stadium yang berlokasi di Las Vegas Ya untuk stadium ini kapasitasnya bisa mencapai 65 ribu penonton Kemudian menurunkan keterangan pengguna Twitter dengan username AdboardBase Underscore of Kpop YG Entertainment menurunkan harga tiket konser turunia atisnya tersebut hampir setiap hari Sementara menurunkan penjelasan salah satu pengguna lainnya dengan username AdJC4S Harga tiket Blackpink sebelumnya untuk stadium tersebut mencapai angka 100 hingga 120 dolar Kalau dirupiahkan bisa mencapai 1.467.000an sampai 1.700.000an Namun perlahan harga tiketnya itu menurun Boleh dari 90 sampai 80 dolaran Atau secara dengan 1.300.000an sampai 1.100.000an gitu teman-teman Kemudian pada akhirnya banyak netizen yang mempertanyakan Mengapa untuk Allegiant Stadium belum habis terjual? Padahal Blackpink sendiri punya popularitas yang tinggi di Amerika Serikat Tak sedikit juga dari netizen yang sependapat Dengan tindakan yang dilakukan oleh YG Entertainment Ia ini menurunkan harga tiket agar menarik perhatian publik Mengutip beberapa komentar dari postingan tersebut Berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen yang mereka layangkan Coba ya kita baca komentar-komentar mereka Siapa tahu ada yang sependapat kayak kalian? Ini sudah diobral tapi kok masih belum laku ya? Penggemarnya pada kemana nih? Buruh kenapa ya YG Entertainment memilih stadion berkapasitas besar Jika tahu mereka tidak akan menjual habis? Apakah karena Blackpink tak beli Coachella 2023 ya? Jadi YG Entertainment mengira atas mereka akan tumbuh semakin besar secara tiba-tiba Lalu mereka merilis daftar stadion setelah Blackpink tampil di acara festival musik tersebut Saya tidak mengatakan apa-apa ya Yang saya katakan adalah bahwa minuman pada klub-klub di Las Vegas Jauh lebih mahal daripada tiket konser Blackpink Dan guys bagaimanakah berapa kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar Di sisi lain ada kabar dari salah satu member Blackpink yaitu Jenny yang dirumorkan akan debut di Met Gala 2023 Rumor ini menjadi perbincangan hangat nih oleh netizen di Twitter Kabar Jenny Blackpink yang akan debut di Met Gala 2023 bahkan menjadi trending topic lho pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 ini Lebih dari 30 ribu netizen menciwitkan tentang Jenny Beberapa netizen berkeyakinan bahwa Jenny Blackpink akan benar hadir di Met Gala 2023 Terlebih Jenny kedapatan tengah berada di New York saat ini Foto-fotonya ketika berada di depan hotel di New York pun tersebar secara luas Rumor lainnya adalah Rose Blackpink akan ikut hadir di Met Gala 2023 Dia diduga akan datang bersama dengan Jenny ke event fashion tersebut Sebelumnya Jenny dan Rose juga terciduk mendarat bareng di JFK International Airport New York City beberapa waktu lalu Video kedatangan dari dua hotel K-pop itu ke New York pun sempat viral di media sosial Ini kemudian membuat fans berspekulasi bahwa benar keduanya akan hadir di Met Gala 2023 Ya walaupun memang belum ada yang bisa memastikan kebenaran dugaan tersebut Fakta akan terungkap beberapa jam lagi nih Jika benar Jenny hadir di Met Gala 2023 itu akan menjadi debutnya Sementara bagi Rose jika rumor ini benar maka ini akan menjadi kali kedua dirinya tampil di Met Gala Well guys informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini Dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih update Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan kah, sikap kah, tindakan kah Dan maybe ada kesalahan informasi Langsung aja koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar Thank you so much See you next time and goodbye everyone Selamat beraktifitas ya Semangat Selamat menikmati Selamat menikmati